Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena lebih pada sensasi gambar daripada pada substansi. Sehingga ada sejumlah dosen-dosen di Amerika Serikat yang sekarang membuat gerakan mengajar tanpa powerpoint. Jadi kembali ke papan tulis. Ada papan tulis juga. Tapi motivasi kedua adalah saya ingin minta tolong kepada teman-teman yang hadir. Karena saya dengar teman-teman adalah yang bergerak di bidang kreatif. Yaitu saya ingin minta tolong teman-teman nanti menjelaskan dengan gambar atau info gratis apa yang akan saya sampaikan secara verbal. Karena itulah teman-teman dikasih kertas. Dengan sebagian dikasih bolpen juga. Sehingga barangkali bisa mencatat apa yang saya sampaikan. Dan kemudian berusaha menerjemahkannya dalam cara-cara yang sederhana. Untuk barangkali ditunjukkan kepada orang lain. Atau mungkin kalau boleh kami pakai untuk website kami, untuk Instagram kami, untuk Facebook kami. Nah, topik saya adalah Jakarta. Saya mulai dengan mengatakan Jakarta tidak padat. Terus itu tiba-tiba seperti software. Kita lihat di luar ya. Dan memang itu menimu. Anda tahu bahwa jumlah mobil di Jakarta sebetulnya paling banyak per jumlah penduduk ya. Hanya separoh dari di Eropa. Dan barangkali kurang dari sepertiga. Atau sepertiga lebih sedikit dari di Amerika Serikat. Karena orang menghitung jumlah mobil dalam ilmu tata kota, rencana, dan transportasi. Menghitungnya adalah jumlah mobil per seribu penduduk. Singapura mempunyai jumlah mobil sekitar 320 mobil per seribu penduduk. Jakarta, angka terakhir yang kita punya adalah kira-kira lima tahun yang lalu, sama dengan Singapura. Sekarang barangkali sekitar 370 atau 400 maksimum mobil per seribu penduduk. Apakah itu banyak? Di Amerika Serikat, angka itu adalah antara 700 sampai 800. Di kota-kota seperti Texas, Los Angeles, jumlah mobil adalah 800 lebih per seribu jumlah penduduk. Hampir sama dengan Australia. Di Eropa mungkin antara 600 sampai 700 mobil per seribu penduduk. Apa yang salah? Apa yang broken? Tapi saya tidak mau ngomong itu. Saya mau ngomong jumlah penduduk Jakarta tidak padat. Percayaan? Percayaan? Ada yang tahu berapa jumlah penduduk Jakarta per luas Jakarta? Jadi kalau kita bicara kepadatan, biasanya kan yang dimaksud adalah kepadatan jumlah penduduk per luas Jakarta. Ada yang langsung hitung-hitung itu. Luas Jakarta ada yang tahu berapa? Dibulatkan ke bawah 66.000 hektare. Jumlah penduduk Jakarta? Gini, 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 gini. Tergantung siang atau walau? Kalau siang, itu mungkin sekarang sudah mencapai 13,5 atau 14 juta. Kalau malah, menurut sensus tahun 2010, 9,6 juta. Anggaplah sekarang 10 juta. Jadi, kepadatan penduduk Jakarta terhadap luas wilayahnya adalah, Anggaplah 10 juta dibagi 66.000 hektare. Yaitu, gini, 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 gini. Kira-kira 150an, anggaplah 150 jiwa per hektare. Itu yang umumnya orang maksud dengan kata kepadatan, tanpa enda-endel. Padahal yang dimaksud adalah kepadatan jumlah penduduk per luas wilayah dalam hitungan jiwa per hektare. Ada yang ingat? Berapa kepadatan jumlah penduduknya ya Pak? Gini, 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 150 ya. Nah, luas Singapura adalah kira-kira 72.000 hektare. Penduduk Singapura. Penduduk Singapura 5,5 juta. Jadi, kepadatan penduduk Singapura per luas wilayahnya adalah? Ding, 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 ding. 5,5 juta dibagi 72.000 hektare. 75.000 hektare. 75.000 hektare. 75.000 hektare. Kalau kalian memang berbakat di luar biasa. Nah, kalau dari angka tadi, benar bahwa jumlah penduduk atau kepadatan penduduk Jakarta terhadap luas wilayah Jakarta, 2 kali kepadatan jumlah penduduk di Singapura per luas wilayah. Tapi, tang itu cuma dengan Singapura. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Paris, dibandingkan dengan Copenhagen? Ada yang bisa mempunyai perkiraan? Mana lebih padat Jakarta atau Paris atau Copenhagen? Padat dalam pengertian jumlah penduduk per luas wilayah. Kenyataannya, kepadatan penduduk per luas wilayah Jakarta hanya 1 per 4 Copenhagen, karena kepadatan Copenhagen adalah 600 jiwa per hektare, sedangkan kepadatan kota Paris adalah 400 jiwa per hektare. Jadi, hampir 3 kali atau 2,5 kali kepadatan Jakarta. Jadi, Jakarta padat kalau dibandingkan dengan Singapura, tetapi Jakarta tidak padat jika dibandingkan dengan Paris dan Copenhagen. saya pikir kepadamunnya kota-kota di Eropa Barat juga antara 400-700 jiwa per hektare. Tapi, mengapa kepadatan ini penting sebagai salah satu yang menurut saya broken di Jakarta? Karena kepadatan ini sering menjadi alasan yang salah untuk kebijakan dan salah. Misalnya antara lain reklamasi. Salah satu argumen orang yang membuat reklamasi adalah, kan Jakarta sudah padat jadi perlu tanah karena itu dibikin reklamasi. kan Jakarta itu kumuh karena padat. Karena itu harus dilonggarnya. Ini dua jenis argumen yang berbeda. Argumen yang kedua itu dengan mudah kita patahkan, Paris tidak. Paris jauh lebih padat daripada Jakarta, hampir tiga kalinya. Komen Hagen kepadatannya empat kali Jakarta, kok tidak kumuh? Jadi, kepadatan jumlah penduduk per luas wilayah hanya salah satu ukuran tapi pasti bukan satu-satunya ukuran. Ada yang disebut kepadatan lain yaitu kepadatan lantai terbangun. Dan di sini kita akan melihat perbedaan. Jakarta, luas lantai, lantainya yang kita bangun, itu rata-rata dua. Ada istilah yang disebut KLB, coefficient lantai bangunan. Dalam bahasa Inggris disebut floor area ratio. Biasanya para arsitek atau para berencana, yang belajar di berencana kota di arsitek itu tahu. Tapi karena saya berasumsi tidak semua teman-teman punya latar belakang itu, jadi saya mengulang. coefficient lantai bangunan adalah coefficient antara luas lantai yang dibangun terhadap luas tanah. Jadi, kalau Anda membangun luas lantai 200 meter persegi di atas lahan berukuran 100 meter persegi, maka itu artinya KLB, coefficient lantai bangunan atau FTA, floor area ratio-nya adalah 200 bagi 120. Itu tidak sama dengan 2 lantai atau 4 lantai atau 1 lantai. Bisa berbeda-beda. Kalau Anda membangun 200 meter persegi itu di atas seluruh 100 meter persegi, maka Anda harus membangun 2 lantai, bukan? Tapi kalau Anda membangun 200 meter persegi hanya di atas separuh dari lahan 100 meter persegi yang Anda punya, maka Anda harus membangun 4 kali 50 meter persegi dan menjadi 4 lantai. Jadi, KLB itu tidak sama dengan jumlah lantai dalam pengertian lapisan, berapa lapis, lapisan. KLB itu artinya jumlah luas total lantai dari suatu bangunan dibandingkan terhadap luas lantai. Semuanya akan lebih mudah kalau ada gambar, bukan? Tapi kalau karena tidak ada gambar, kan jadi teman-teman mesin. Nah, disitu berbeda. Jakarta, KLB rata-rata seluruh Jakarta, hanya 2. Masa? Bukannya Taman Sudirman itu tinggi-tinggi itu bangunannya. Ya, tapi lihat yang di belakang, di belakang tinggi itu. Berarti kan jumlah bangunan tinggi dengan jumlah bangunan yang lain-lain. Yang tinggi-tinggi itu sedikit sekali. Sebagian terbesar mungkin 99% bangunan di Jakarta itu adalah 1, 2 lantai. Di Kampung Nampung masih banyak sekali 1, di sini rata-rata 2, ada yang baru 3. Nah, Singapura berapa? Singapura itu KLB-nya adalah 8. Jadi di atas lahannya yang 72 ribu hektare, mereka telah membangun luas lantai sebanyak 8 kali 72 ribu hektare. Berapa? Saya juga nampak. Tetapi saya sudah hitung, itu berarti setiap orang Singapura yang 5,5 juta sekarang ini. Termasuk mungkin sekitar 300 ribu orang Indonesia di sana. Mendapat rata-rata 1.000 meter persegi lantai. Totalnya mungkin di dalam 1.000 itu 36 meter persegi untuk tempat tinggal per orang. 1.000 meter persegi untuk kerja, 2.000 meter persegi untuk stasiun, mungkin 30 meter persegi lapangan olahraga atau tempat pertunjukan, 25 meter persegi museum, dan seterusnya. Coba hitung, kalau KLB Jakarta rata-rata adalah 2, maka luas lantai yang seluruhnya ada di Jakarta adalah 2 kali 66 ribu hektare. Dibagi 10 juta orang. Satu orang rata-rata mendapat? Kalau tidak salah hitung, tolong di koreksi, 190. Jadi rata-rata setiap orang Jakarta hanya mendapat ruang 170 meter persegi. Yang barangkali kalau di kebayoran baru itu cuma luas satu rumah untuk setiap orang. Tapi jangan lupa di dalam 170 meter persegi itu sebetulnya terdiri dari rumah, tempat tinggal, tempat kerja, tempat nave, tempat nongkrong, museum, kantor pemerintah, dan sebagainya. Sementara Singapura seribu meter persegi per orang. Jakarta 170. Jadi kepadatan lantai terbangun di Singapura hampir 9 kali kepadatan lantai di Indonesia, di Jakarta. Atau kemiskinan lantai kita adalah 1 per 8 atau 8 kali orang, 4 kali orang Singapura, hampir 9 kali. Karena setiap orang Singapura mendapat 1000 meter persegi, setiap orang Jakarta mendapat hanya 170 meter persegi. Menurut saya itu penyebab kekumuhan. Jadi bukan luas lahan yang kita perlukan, tapi luas lantai. Selain itu, ada kepadatan yang lain, yang disebut atau yang saya menyebutnya kepadatan pendukung. Apa kepadatan pendukung itu? Berapa liter air biar orang mendapat di Jakarta atau di Jakarta? Berapa meter persegi jalan orang mendapat di setiap kota? Berapa kilowatt listrik orang mendapat per kapita, per orang? Berapa ranjang rumah sakit orang mendapat? Tahu berapa jumlah ranjang rumah sakit di jalan? Sekali lagi, kalau di dalam perencanaan kota dihitungnya jumlah ranjang per seribu penduduk. Di Jakarta rata-rata ada dua ranjang untuk seribu penduduk. Itu rata-rata seluruh Jakarta. Paling banyak di mana kira-kira? Paling banyak ada di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat, jumlah ranjang per seribu penduduk Jakarta adalah Ada yang mau menebak? Empat. Empat. Kurang lebih empat, empat lebih di Jakarta Pusat. Artinya di Jakarta Timur, Jakarta Barat itu mungkin cuma dua, dua setengah ranjang per seribu penduduk. Jakarta Selatan mungkin sekitar tiga. Sehingga ketika di rata-rata dua lebih begitu. Itu kepadatan pendukung. Menurut saya, yang broken di Jakarta bukan karena lahan kita sempit. Tapi karena lantai kita kurang dan fasilitas pendukung kita kurang. Per jiwa, per pendukung. Itu ide dasarnya. Tapi konsekuensinya kalau kita salah dalam hal ini. Kalau orang bilang kurang lahan, maka pelahannya ditambah terus. Dan itu yang terjadi selama ini. Yang berakibat pada urban scroll. Yang berakibat pada orang merasa benar kalau melakukan reklamasi. Tapi kenyataannya, kalau anda melihat apa yang disiapkan di pulau-pulau yang direklamasi, yang untungnya sekarang di-stop karena keputusan pengandilan. Apa yang disiapkan di sana? Rumah-rumah orang kaya yang per meter persegi dijual 40 juta. Kami tahu karena ada teman yang kurang-kurang mau beli 40 juta per meter persegi tanahnya loh. Sementara mereka membangunnya hanya antara 3-5 juta per meter persegi. Untuk nimbunnya itu 2 jutaan. Tambah infrastruktur kepadatan pendukung 3 juta-5 juta. Jadi kira-kira 5-6 juta jadi 1 meter persegi lah. Dijualan 40 juta tanpa izin, belum ada tata ruangnya, belum ada IMB-nya, udah dijual. Akibat yang lain, urban sprawl artinya, urban sprawl artinya kita rebutan lahan. Dengan apa? Dengan sawah, dengan pohon, dengan hal-hal yang tidak bisa tidak memerlukan tanah. Misalnya, air harus menyalakan. Urban sprawl ini akibatnya. Tadi saya katakan jumlah mobil di Jakarta sebetulnya hanya sama dengan Singapura, per 1000 penduduk, separoh atau hampir sepertiga jumlah mobil di kota-kota di Amerika, sudah pasti sepertiga, hampir sepertiga ya, dibandingkan yang misalnya kota-kota Los Angeles, di Texas, kota-kota di, kota-kota yang minyaknya murah itu, dan kota-kota yang datar, seperti Los Angeles. Los Angeles itu di Jakarta, KLB-nya mungkin juga dua. Tak tahu apa yang ada. Jadi apanya yang tinggi? Pemakaian, satu mobil yang sama di Jakarta, itu dipakai berulang-ulang sepanjang hari. Satu mobil di Singapura, kalau tidak dipakai cuma hari Sabtu dan Minggu, mungkin dipakai satu kali sehari atau dua kali sehari. Satu kali nantar ke tempat kerja, parkir, sudah itu pulang. Mereka tidak pakai mobil untuk pergi makan siap, mereka tidak pakai mobil untuk pergi rapat, dan sebagainya. Sementara kita, satu mobil karena ada sopir, sopir murah, mobil murah, dipakai untuk nantar ayah kerja, sudah itu kembali, oh nantar anak sekolah dulu, nantar anak sekolah, kemudian nantar ayah kerja, sudah itu balik jemput ibu karena ibu mau ke salon, sudah itu ngandang ibu dari salon ke... kira-kira, supermarket lah ya, belanja. Sudah itu anaknya timpun, ma ini, aku sudah ke barat sekolah, jemput dong. Nantar pulang ke rumah, ibunya dapat timpun dari teman, eh kita no problem nih, enak nih, gua lagi minum kopi di mall ini, keluar rezet, udah gitu ayahnya dijemput, ma, aku sudah selesai ini, dijemput dong, sepanjang hari itu mobil itu jalan terus, dalam ilmu transportasi yang dihitung trip, jadi satu mobil per orang per Jakarta, satu mobil di Jakarta itu, setiap harinya bisa melakukan mungkin 3 sampai 6 trip, sekali jalan itu satu trip. selain itu, jumlah mobil terbesar yang masuk ke Jakarta, datang dari luar kopar, dari planet Bekasi, dari planet Tangerang Selatan, dari planet Depok, dari planet... dan itu yang tadi, yang namanya penduduk siang Jakarta, bisa sampai 13,5 juta, saat penduduk malamnya, mungkin sekarang 10 juta, 3 juta orang itu banyak loh, dan 3 juta itu kemungkinan memang 3 juta mobil enggak, mungkin 1,5, ah sorry, 1 juta mungkin sepertiga, karena sebagian tetap naik resa, tapi, ini, jadi jangan terkecoh oleh jumlah, itu pesannya, presentasi saya, itu 10 menit ya? Sayang, hanya itu yang saya mau sampaikan, nah, tetapi, permintaan tolong tadi, kalau teman-teman punya ide, bagaimana menjelaskan, bahwa angka bisa menipu, dan kita harus melihat di belakang angka, dan bahwa angka, tidak selalu mencerminkan kebenaran yang sebenarnya, dalam hal jumlah, tadi, kepadatan tadi, bagaimana Anda bisa menggambarannya? Saya tunggu nanti di, pas jam istirahat itu, ya. Nah, yang kedua saya sampaikan, yang kedua mau saya sampaikan, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tadi, adalah apa yang kami lakukan dengan, yang kami sebut, kurbanisme warga, itu yang berhubungan dengan apa yang disampaikan Rovi, bahwa orang per orang di kota ini, dapat melakukan sesuatu, meskipun tidak cukup. Sebuah kota hanya mungkin berubah, kalau karena dua hal, satu, kalau ada kebijakan, yang mengubah sistem, dan kedua, ada inisiatif dari warga, yang mengisi sistem itu, atau bahkan juga menuntut sistem itu. saya memperkenalkan, oh, ini ya, ini adalah, company profile-nya UJAK Center for Urban Studies, kami menyebutnya, UJAK dalam satu meter persegi, kan memang mengurangi satu meter persegi. Jadi, kegunaan pertamanya, bukan saja menjelaskan, apa pekerjaannya, atau kegiatannya UJAK, tapi, kegunaan pertamanya adalah, timukur warna, ini sebenarnya ke persegi ini. Bisa dipakai, buat pertunjukan teater, dan sebagainya. Guna yang kedua, adalah, untuk menghadapi situasi darurat, atau rencana, karena kami terlibat dalam kegiatan itu, misalnya, kalau, ada gempa bumi, maka akan banyak sekali debu. Kalau yang Anda khawatirkan pertama-tama, adalah rambut, maka tutuplah rambut, dengan cara begini, gitu ya. Atau, kalau ada, orang yang sangat peduli dengan, headdress, dan headdress, tiba-tiba lupa bawa, bawa, apa, hijau, bisa pakai ini. Atau, ya, sebetulnya dalam kebudayaan di Indonesia, ada banyak tradisi yang menggunakan headdressnya. Jawa, Sunda, dan semuanya. Sumatera, dan Sulawesi. Yang berikutnya adalah, kalau Anda melalui pakot tulang, pakot tulang, ya, kalau menyaring air, karena kadang-kadang, kalau tidak ada rencana, air tok-tok, bisa disaring, air pakai ini. Atau, kalau Anda, mau, menolong orang dengan orang yang terjebak, di dalam satu tumpukan batu, Anda bisa taruh batu sini, untuk menghancurkan batu. Kalau ada es, kita manjurkan es, atau, kalau ada, laki-laki nangkal, ada perempuan, Anda bisa menggunakan, berkelaik. Awas, ya. Itu sebagai pengetahuan. Tapi ini menjelaskan kegiatan kami, yang intinya, mau mendorong perubahan, melalui apa, tapi melalui, pencerahan yang dilakukan, dari, dari pengetahuan. karena itu, ada aksis, co-production of knowledge, kemudian, ada aksis perubahan. Perubahan, melalui informasi, melalui, produksi pengetahuan. Contohnya, yang tadi itu, bahwa, hati-hati dengan angka, dibalik angka, diperlukan lebih banyak pengetahuan, untuk membuat kebijakan, yang benar, atau benar. Nah, salah satu program kami, disebutnya, Urbanisme Warga. Urbanisme Warga, adalah, kegiatan, di 8 kotak, sekarang ini, dimana, kita mengajak, teman-teman, pertama, belajar, bersama, menggali pengetahuan, tentang kotanya, masing-masing, dan kemudian, menggunakan pengetahuan itu, untuk 2 hal, satu, mengubah kebijakan, mempengaruhi pemerintah, atau siapapun yang berwenang, dalam membuat kebijakan, dan yang kedua, adalah, menghasilkan, inisiatif, inisiatif, yang mandiri, yang bisa dilakukan sendiri. Nah, gambarnya, justru sebaliknya, kalau ini, gambarnya tidak menunjukkan, kegiatan sesungguhnya. Karena, gambar-gambar yang saya kumpul ini, hanya ilustrasi, karena, berupa poster, dari kegiatan-kegiatan, di kota-kota, misalnya, ini di, Pontianak, teman-teman, di sana, meneliti, bukan sungai Kapuas, tetapi, tarif. Kan, kalau teman-teman dengar kata, Pontianak, kan pasti yang terkenal sungai Kapuas, ya kan. Sungai terpanjang, terlebar, terpanjang kali ya, seluruh dunia, seluruh Indonesia. tapi, kita bilang, ya, kalau sungai kan, ada banyak yang tahu, banyak kali, peneliti yang tahu ini. Bahwa, Pontianak itu sebenarnya, terdiri dari, parit, parit, parit itu kanal, bahasa daerah mereka parit, kanal-kanal yang digali, yang, yang menyebar dari sungai-sungai ini, dan sebetulnya, sebagian besar penduduk Pontianak, tinggal sepanjang-sepanjang parit. dan mereka lagi menggali pengetahuan itu, sekarang, mereka sedang terlibat dalam penyusunan, rancangan, peraturan dan erang, tentang parit, dan mereka menjadi tokoh utama, untuk memberitahu pemerintah, eh, parit itu harus begitu, karena makin besar, makin jauh, tapi dalam proses itu, banyak sekali pengetahuan mulu, misalnya pengetahuan tentang pohon dan tumbuh, sepanjang parit, kemudian, eh, eh, dulu, ada cerita, orang ini bisa menanak nasi, dengan seluruh tenang air dari seluruh tenang panen, terutama di, yang agak ke, eh, gila ya, eh ke hulu, memang, akan sedikit, berwarna cokelat, tapi itu kan karena, sejak dari, dikabut ya, bukan karena, bakteri atau kotor, tapi sekarang tidak, dalam proses itu juga, ada hal yang berguna di etabolisme, karena ketika kami rapat, lagi musim duku, saya bilang, ini kita bisa dapat dukungan sekarang, karena, biasanya orang, kalau, kalau pertemuan-pertemuan, makanan kecil, ini kan gorengan, saya tidak mau, saya jelas, oh sebentar, dalam 10-15 menit, orangnya datang bawah, lalu saya bertanya, dulu, duku terdekat di mana? duku terdekat, 200 meter, yang sekarang di mal itu, di luar, dulu ada pohon buku, kami ambil duku di situ, oh ya, sekarang paling dekat di mana? ya, kira-kira 3, 6, 4 kilometer, makin jauh, itu sebetulnya, saya bilang, hati-hati, 10 tahun lagi, nanti duku kalian, hanya datang dari 20 kilometer, dari kota kalian, pengetahuan-pengetahuan seperti itu, sangat penting untuk kota, Anda tahu, bunga, siapa suka beli bunga, yang kasih bunga ke pacarnya? Udah nggak ada ya, karena diganti daun coklat ya? Anda tahu, konsumsi bunga di Jakarta turun, karena coklat, terutama pada hari Valentin, jadi yang menyebabkan konsumsi bunga, berkurang, bukan saja karena kampanye sebagian orang, untuk tidak merayakan Valentin Day, tapi juga karena makin banyak orang membeli coklat, pada Valentin Day, daripada memberikan bunga, ini adalah kesaksian dari orang-orang yang menjual bunga, di Rawabelong, kalau ada namanya Rawabelong, tempat bukan saja dulu orang menjual bunga, tapi orang menanam bunga misalnya, sekarang yang menanam bunga udah nggak ada, orang cuma menjual bunga, ada sedikit yang masih menanam anggrek, dulu bunga berasal dari situ ditanam misalnya, kemudian kira-kira 15 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, bunga berasal dari Lembang, dari Puncak, dari Puncak dulu ya, Puncak, Bogor, kemudian, sampai ke Bandung, sekarang dari mana? Tentu saja impor juga dari luar negeri, sekarang dari Malang, jadi anda sehari-hari bisa lihat ada petani bunga, atau penjual bunga, yang datang dari Malang, biasanya berhormat dari Malang pagi-pagi, bongkar-bongkar muat, makin jauh. Bunga itu jauh, saya nggak salah. Tapi yang makin jauh, bukan saja sesuatu yang kita datangkan, tapi kita pun membuang sampah kita makin jauh. Makanya sekarang tiap tahun kita ribut sama pemerintah Bekasi. Ada tahu mengapa sekarang pemerintah Jakarta ribut sama pemerintah Bekasi? Kan ada truk sampah dari Jakarta yang boleh cegah, nggak boleh masuk ke Bantai-Bantai. Karena melebihi kuota. Jadi ternyata dalam perjanjian itu, dikatakan bahwa Jakarta harus mengurangi sampahnya, secara bertahan. Jadi metabolisme sesuatu yang penting, karena itu mempunyai harga yang sangat tinggi, yang seinggali tidak tercermin pada angka. Itu angka itu. Jadi ini contoh-contoh kegiatan saja. ada parit kalau di Pontianak. Mereka melakukannya dengan berbagai cara. Ada juga yang bersifatnya bercerita saja. Tapi sekarang kalau tidak salah mereka tiap minggu mereka mengajak orang menyusuri parit-parit yang berbeda-beda, dari buluh sampai hirir dan sebagainya. ini di Banda Aceh menelusuri kampung, membersihkan kampung, tapi dalam proses itu juga mengenal kampung yang berbeda-beda di Banda Aceh, termasuk mengenali berbagai warisan budayanya. Dulu kampung-kampung di Aceh, dan saya pikir di banyak kampung-kampung di seluruh Indonesia, tiap kampung mempunyai produknya sendiri. Jadi yang sekarang ekonomi kreatif mau bilang satu kampung, satu produk itu dari dulu juga begitu. tapi tidak di... dia organik dan tidak mengabaikan yang lainnya. Karena keterampilan dan kekembangan. Itu berarti ada suatu kampung yang yang menghasilkan itu Belangong, Belangong, Belangak, bahasa Acehnya gitu. Di Bogor, eh sorry ini masih di Aceh, juga dengan cara bercerita, Jangan lupa tradisi bercerita, sangat kuat juga seperti di Aceh. Mereka menggunakan individu itu untuk mengumpulkan pengetahuan tentang kota bangunan. Ini di Semarang, kita menyebutnya festival kota masa depan. Orang yang mencinta-cintakan kota masa depan seperti apa, kerjasama dengan pemerintah, kita pasang. Kita kaget juga ada kegiatannya dipasang di billboard, di simpang lima yang lebih kede banget billboardnya pemerintah. Ditaruh. Ini tentang kampung. Jadi kampung Bustaman sudah lama ditemani oleh teman-teman misteria, di situ ada macam-macam kegiatan, sekarang cerita tentang leluhur, koleksi foto-foto lama dari keluarga yang dipamerkan di bimbing. Kemudian sejarah dari kampung itu dilukis di bimbing, narasi visual di bimbing. Ini masih di Semarang. Jadi mereka tertopik, ada kadang-kadang topik tentang pesisir, kemudian ruang halayak yang tidak terpakai, yang dipakai, kemudian ini adalah gambar dari rencana kerja yang namanya proyek PNPM itu loh, memperbaiki kampung itu. Jadi pada gambar itu ditaruh di buku, mereka gambarin aja di bimbing. Jadi semua orang tahu di kampung kita nanti jadi begini nih. Ini kami pernah lakukan juga di Jatiwagi. Saya enggak hafal lagi ini mereka melakukan apa, ada aja. Ini kelihatannya ini ruang publik yang tidak, yang terpakai, mereka menarik perhatian membuat kegiatan di situ, sehingga tentu saja pesannya adalah sains sekali, ada ruang berbekali. Dan ini di bimbing kampung mereka menceritakan, memangkinkan berbagai ide dan juga gambar. Nah ini di Tangerang Selatan suatu inisiatif, ini bukan lagi sekedar panggung, ini inisiatif yang dengan kedas mengatakannya. Mengurangi atau bahkan mendalurkan sampah tidak cukup. Kami mau meniadakan sampah, betul-betul nol. Apakah itu mungkin atau tidak, mereka sudah dalam beberapa, kurang dari 6 bulan di kampungnya bisa mengurangi tergantung keluarganya, tapi berpisah antara 50-97% sampah. 97% sampah, ini tersisa 3%. Residu, yang dimaksud itu residu. Sampah yang betul-betul sudah tidak bisa diapak-apak, jadi harus dibuang. Sekarang ini sudah mulai menimbulkan keributan dan perselisian diantara, bukan saja tetangga, tapi diantara suami dan istri. Terakhir ada cerita mereka mau beli, lagi buka puasa, untuk buka puasa mau beli kelapa. Kelapa yang masih utuh, tapi ternyata kan sudah dipotong, yang sudah dipotong itu kan dibutuh pakai plastik. Itu sampai debat, akhirnya tidak jadi beli. Karena plastik itu sampah yang tidak bisa dipuang, tidak bisa dihilangkan gitu ya. Lalu pertanyaannya, yaudah kita juga tidak perlu perlu amat, kita minum air putihannya baru buka. Karena pendekatan ini memang mengajarkan yang disebut, saya sebenarnya menyebutnya 3 pintu. Pintu pertama adalah ketika Anda mau bawa sesuatu ke rumah itu, Anda sudah berpikir, apa yang bakal menjadi sampah dan yang Anda bawa itu pintu pertama. Karena itu, plastik wrap tidak. Kalau cuma kelapa, yang masih bisa kelapa bisa dikompos, ya. Jadi tidak banyak yang disampil. Sampai di rumah masih dikikirin lagi, apakah kita makasih pakai sendok? Atau pakai stro? Atau... Karena kalau pakai sendok, meskipun sendok bisa dipakai gula. Tapi sendok harus dicuci. Cuci berarti sabun. Sabun atau sampahnya bukan? Kita mungkin beli sabun gitu aja kan. Sampai begitu sekarang keluar beberapa keluarga-keluarga disini. Membuat revolusi. Kemudian ketika mau dibuang masih dipikirkan, ini bener gak sih perlu dibuang atau gak bisa kita apain lagi untuk kita pakai. Jadi 3 pintu. Dengan cara itu mereka bisa mengurut. Ini yang kami sedang bekerja sama dan kami dukung, berusaha disebarkan seluas bumi. Selanjutnya, ini ada cara yang sangat populer, membuat biopoli di Tangerang Salatan juga. Kampung Bogor. Eh, sorry. Ini bukan Bogor. Ini... Ini Solo. Di Solo, ada sepaksa orang, atau bukan suami istri, itu bukan pacar. Satu orang dosen sosiologi, satu orang dosen arsitektur, mereka bekerja sama, mahasiswanya, semua mahasiswanya disuruh turun ke kampung, mengumpulkan pengetahuan tentang kampung. Yang arsitektur menggambar pola kampung, rumah-rumah bagaimana, yang sosiologi mempelajari bagaimana organisasi dan masyarakat kampung. Sehingga terkumpul pengetahuan tentang kampung, yang ditangkap di website namanya Kampungnesia.org Kampungnesia.org Lihat karakter, ya udah itu aja sih, terima kasih banyak. Tadi kita ke Jakarta ini hanya ilustrasinya, nah kan, kalau liat dunia seolah-olah padat Jakarta, tapi kalau liat ini kan tidak. Yang padat itu cuma, tapi ini rata-rata satu, dua, dua. Sementara, kepadatan manusia per luas wilayah tinggi, tapi kepadatan lantai rendah, kepadatan infrastruktur, kepadatan pendukung rendah. Dan itu yang menyebabkan, bukan sekedar jumlah manusia banyak, karena jumlah manusia, kalau dibandingkan kota Paris, kota Kopenhagen, sama sekali tidak banyak, mereka jauh lebih banyak per hektarnya, tapi mereka menggunakan ruang, dengan efisien, dan tidak membebani daerah-daerah pertanian, dan lain-lainnya, termasuk tidak menimbulkan arus selalu lintas yang berdua, karena orang tinggal berdekatan, dan bisa bekerja tempat tinggal tanpa harusnya. Itu cerita berikutnya, kalau ada pertanyaan, kalau tidak, kita berhenti di sini. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih.